Bisa ya, bisa. Bapak Ibu bisa ya, bisa terlihat ya. Bisa, bisa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat sore untuk teman-teman semua, untuk Bapak Ibu. Selamat siang. Sebelumnya seperti yang sudah diperkenalkan oleh Kak Rito, nama saya Syifa, saya sekarang berkuliah di Polandia, lebih tepatnya di Jagiellonian University atau Universitet Jagiellonski di Krakow, Polandia. Nah, saya sendiri sekarang sedang berada di program Bachelor, Bachelor of Art untuk program International Relations and Area Studies di Jagiellonian University. Untuk sekedar informasi di awal, saya ke Polandia self-funded, kemudian nanti akan ada scholarship yang parsial. Jadi, untuk yang fully funded beasiswa, mungkin nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh Kak Ibnu. Jadi, saya di sini akan lebih general aja ke Polandianya sendiri, gitu. Oke. Nah, sebelumnya nih untuk teman-teman yang belum tahu Polandia itu apa sih? Karena jujur aja ketika saya pertama kali memutuskan untuk datar ke Polandia, sangat sedikit sekali informasi tentang Polandia. jarang sekali nih ada, apa ya, istilahnya, jarang sekali sosialisasi tentang Polandia sebagai negara tujuan study, gitu. Ternyata, saya rasa 1-2 tahun kebelakang, Polandia mulai dilirik di Indonesia, mulai menjadi pilihan, salah satu pilihan untuk menjadi negara tujuan study S1, S2, maupun S3. Alasannya mungkin karena Polandia pertama dia mulai terdevelop negaranya, dia mulai mengikuti negara-negara tetangganya yang ternyata sudah start duluan, seperti Jerman, Belanda, dan juga Polandia memiliki living expense yang jauh lebih murah dibanding negara-negara Eropa lainnya, gitu. Nah, basic knowledge-nya, Polandia itu adalah negara-republik yang berada di Central Europe, di Eropa Tengah, dan bagian dari Uni Eropa, European Union. Jadi, untuk memasuki Polandia nanti akan dibutuhkan visa Schengen nasional, gitu. Dengan 16 provinsi atau voivodeship. Terus, Polandia ini terkenalnya itu dengan, apa ya, involvement, keterlibatan di banyak sejarah. Jadi, Polandia itu terlibat di sejarah Jerman juga, dia kemudian sempat dipengaruhi oleh Uni Soviet juga dari komunismenya. Jadi, Polandia adalah sebuah negara yang sangat historis dan memiliki kebudayaan yang cukup kaya, dipengaruhi banyak, banyak, apa ya, negara, gitu. Kemudian, nah, kalau ini pertanyaan yang banyak sekali nih ditanyain sama teman-teman, pasti kalau misalnya ke Polandia itu kira-kira living expense-nya berapa, gitu. Seperti tadi saya sudah mention, living expense di Polandia itu cukup affordable dibanding negara-negara Eropa lainnya. Di sini bisa kita lihat satu zloty, satu mata uangnya Poland itu di Rp3.500 dan satu euro itu di Rp16.500. Nah, bisa kita lihat di sini, akomodasinya di Polandia itu range-nya mulai dari Rp450 sampai Rp750. Jadi, bisa teman-teman nanti kalikan sendiri menurut saya ini harga yang cukup affordable dan sepertinya untuk harga kos-kosan di Indonesia juga nggak jauh beda dari sini, gitu. Rp450 dan kenapa range-nya jauh sekali dari Rp450 sampai Rp750? Karena ini saya range-kan harganya mulai dari yang asrama, asrama pun mulai dari asrama yang biasa, yang skamar bertiga, kemudian ada yang skamar berdua, ada yang mungkin ingin skamar sendiri, sampai yang prefer untuk di flat, gitu, untuk sewa rup di flat, gitu. Sangat variatif dari Rp450 sampai Rp750. Kemudian kira-kira per bulan habisnya untuk groceries, untuk makan, untuk belan makanan, untuk misalnya sanitary dan lain-lain itu, delay expense-nya berada di kisaran Rp500 sampai Rp700 zloty. gitu, jadi tergantung kebutuhannya teman-teman sendiri, tapi kadang malah nggak sampai Rp500, gitu kan. Karena ya itu tadi cukup murah dan bahan-bahan makanan juga affordable. Kemudian untuk tuition fee, karena tadi saya adalah partly funded, nggak fully funded, berapa sih biaya kuliah di Polandia, gitu. Kebetulan saya sendiri di Agil Union University, itu sekolahnya, universitasnya adalah universitas publik, universitas negeri, salah satu juga kampus paling tua di Central Europe. Berapa sih tuition fee saya? Itu berada di kisaran Rp1500 sampai Rp2.000 euro per semester, gitu. Lata-rata segini, untuk swasta juga sepertinya tidak terlalu berbeda jauh, masih berada di range Rp1.500 sampai Rp2.000. Untuk saya sendiri, di Agil Union, universitas negeri, dengan program internasional, itu ada di Rp2.000 euro per semester, seperti itu. Oke, kita lanjut ke persiapan. Setelah kita tahu Polandia seperti ini, seperti itu, apa aja sih yang harus kita persiapkan, gitu. Saya rasa ini general karya, jadi mau nanti teman-teman akhirnya pergi dengan self-funded, ataupun beasiswa, saya rasa ini adalah persiapan yang harus dipersiapkan oleh semua orang, gitu. Jadi yang pertama tentu saja mentally. Nah, mental seperti apa sih yang harus disiapkan ketika teman-teman mau kuliah ke luar negeri? Ini general sih menurut saya, ya. Yang pertama tentu saja research. Jadi research-research-research kenapa saya selalu mention, research ini penting. Research apa aja, research kampus-kampus apa yang ingin kita, kampus-kampus yang akhirnya ingin kita datengin atau kita ingin daftar di sana, itu penting sekali karena sepertinya setiap kampus memiliki jurusan pambungkasnya masing-masing, gitu. Seperti di AGIHA, di kampusnya KAIPNU dulu waktu S2, itu banyak sekali ditambang. Terus geologi, kemudian geofisik itu terkenalnya sekali jurusannya di sana. Kemudian untuk kedokteran, dan international study, dan political study itu terkenal sekali di kampus saya, di Gildanian University. Hal-hal seperti itu akhirnya bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan sendiri untuk teman-teman ketika daftar kuliah, seperti itu. Kemudian di searching juga, kira-kira kotanya nanti seperti apa, kira-kira kampusnya nanti seperti apa, culture-nya seperti apa, gitu. Jangan sampai kita, apa istilahnya, kita males searching, kita males research, terus kita memilih untuk blandly, kita bertanya aja. Kita hanya pure bertanya kepada orang, misalnya yang udah kuliah di Polandia, hal-hal yang sebenarnya bisa kita cari dan kita research sendiri di Google, gitu kan. Karena ya di masa sekarang saya rasa akan lebih mudah untuk melakukan research yang berada di luar jangkauan kita, maksudnya research atau hal-hal yang ingin kita cari di luar Indonesia, misalnya itu akan jauh lebih mudah sekali. Saya bisa dibilang 90 persen menyiapkan semua keberangkatan sendiri, sampai daftar dan lain-lain. Dan saya rasa ini bukan hal yang sulit menurut saya, gitu. Sampai akhirnya saya menentukan, oke, saya akan kuliah di Polandia, gitu. Selain mentally, kita juga harus secara scientifically menyiapkan apa aja nih ketika kita sudah research, semuanya kita sudah tahu, kita pasti tahu bahasa-bahasa apa yang dibutuhkan. Ada yang kira-kira kuliahnya itu membutuhkan bahasa Polandia, berarti kita membutuhkan sekolah bahasa dulu, misalnya. Atau seperti saya, programnya dengan bahasa Inggris, saya hanya perlu mempatankan bahasa Inggris saya di Indonesia, seperti itu. Terus kita juga menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk study, misalnya ada dibutuhkan motivation letter, atau proposal, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian physically, kalau untuk sekarang sih, COVID vaccine ya, COVID vaccine yang diterima oleh European Union, dengan vaksin-vaksin yang diterima oleh Eropa, dan tentu saja harus sehat. Karena sepertinya kalau misalnya dari fisik saja kita belum bisa jaga, akan sulit untuk struggle di negara orang, seperti itu. Kemudian setelah menyiapkan itu semua, saya mau share sedikit tentang visa. Karena ini mungkin hal-hal yang bisa, apa ya, agak menakutkan juga nih buat teman-teman. Kemudian, untuk informasi visa ke Polandia, itu kita bilangnya national visa type D, type D, type D, itu untuk orang-orang yang akan tinggal lebih dari 90 hari. Rata-rata visa ini, itu berlaku 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kemudian bisa dilanjutkan, kalau kita studi lebih lama, dengan resident permit atau kita bilangnya karta Pobito, gitu. Nah, untuk apply visa ini, apa saja sih syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya kita punya di letter of agreement, letter of agreement dari kampus, dan proof of payment, kalau misalnya kita butuh bayar tuition fee, gitu. Kalau misalnya kita nggak perlu bayar tuition fee, dan ternyata nanti kita di sana akan funded, gitu, oleh suatu lembaga yang memberikan beasiswa, itu harus kita cantumkan ketika kita apply visa, gitu. Nah, kemudian nanti ada visa application, dan kita harus punya paspoto yang berwarna, kemudian juga tentu yang basic, pasport, kemudian flight itinerary, akomodasi di Polandia itu harus sudah disiapkan ketika apply visa, kemudian travel medical insurance. Kemudian yang paling penting adalah document of proofing sufficient fund. Nah, dokumen ini untuk teman-teman yang non-funded dari beasiswa atau partially funded penting sekali untuk disiapkan. Jadi, nanti bisa berupa traveler check, atau bisa juga berupa bank statement, bank statement yang menyatakan bahwa kita memiliki dana lebih dari 10.000 euro di sebuah bank account. Boleh bank account yang located di Indonesia atau located di luar Indonesia, gitu. Untuk lebih lengkapnya ini teman-teman bisa akses di www.gov.pl di Indonesian type national visa for student atau bisa searching langsung di visa requirement for Polish, Poland visa requirement for Indonesia residents. Untuk lanjutnya, nah seperti yang tadi sudah dibahas sama Kak Ripto, saya sekarang sedang terdaftar di program Erasmus Plus. Jadi, saya partially funded sekarang. Ini adalah program pertukaran antar kampus di negara-negara Eropa, gitu. Nah, untuk apa sih gitu Erasmus Plus? Erasmus Plus ini memungkinkan kita untuk exchange, trip, mulai dari satu semester sampai satu tahun ke negara-negara yang berada di Eropa. Kalau untuk saya sendiri, kebetulan karena jurusan saya cukup banyak, ada banyak sekali pilihan negara, saham kira-kira 18 negara dengan 52 kampus waktu itu pilihannya. Dan saya rasa nanti dengan jurusan yang berbeda-beda, pilihan-pilihan kampusnya akan berbeda. Hanya saja, apa ya, jadi sangat memungkinkan untuk kita keluar, bukan keluar ya, kita memiliki pengalaman baru dengan perjalanan baru dengan program Erasmus Plus, gitu. Jadi, nanti akan ada biasiswanya juga parsial dari pihak Erasmus-nya, seperti itu. Langkah-langkahnya mudah menurut saya. Pertama, dari kampus akan ada sosialisasi, sosialisasi dengan koordinator program atau koordinator Erasmus. Kemudian, apa saja sih yang harus disiapkan, saya rasa juga nggak sulit, yaitu motivation letter, CV, kemudian nanti di motivation letter juga ada alasan kenapa kita pantas untuk melakukan exchange. Kemudian, kita bisa memilih, biasanya kita akan diminta untuk memilih negara-negaranya, gitu. Negara-negaranya apa saja, kita bikin prioritas, kemudian nanti akan dilihat kita lebih eligible atau kita pilih prioritasnya yang mana, seperti itu. Kemudian, setelah itu, kemudian akan disaring, kira-kira 1-2 bulan setelah kita apply, akan dikabatkan, oh, kita diterima. Kita accepted dalam program exchange Erasmus Plus, itu. Nah, ketika sudah diterima, apa saja yang harus disiapkan, tentu saja learning agreement, karena kita akan menjalani pertukaran di kampus yang berbeda, mungkin ada beberapa modul yang berbeda, kemudian mungkin setiap kampus memiliki dokumen yang berbeda sendiri-sendiri, seperti nanti akan ada tes bahasa, kemudian European Health Insurance Card atau insurance, dan lain-lain. Nanti bisa di-explore sendiri. Kemudian, setelah itu kita lengkapi semuanya, kemudian kita bisa langsung menjalankan mobilitas ke negara yang sudah kita dapatkan, gitu. Saya rasa untuk dari saya cukup sekian, nanti teman-teman boleh bertanya apa-apa yang ingin ditanyakan tentang kuliah di Polandia, dan lain-lain. Tapi ya, saya rasa closing statement sebelum saya menutup presentasi ini adalah saya rasa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang terlalu sederhana. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Boleh kita, saya kembalikan ke Master of Ceremony, Kak Ripto. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih, Mbak. Siva sangat menarik sekali ya. Dari tadi dijelaskan ada banyak hal ya, dari awal mula. Kita boleh bicara sebentar terkait dari awalnya 90% menyiapkan sendiri. Apakah ini cukup ribet nggak, Mbak? Dari awal karena Mbak Siva sendiri kan pasti kita tahu ya, kalau 90% kan dari mungkin apply ataupun nyari dan pengalaman ketika S1 ya. Biasanya kan rata-rata memang ke luar negeri untuk S2 atau S3. Ini Mbak Siva sangat luar biasa pemulainya dari S1. Dan biasanya kan banyak nih rekan-rekan atau teman-teman yang baru lulus SMA pun juga masih bingung gitu. Adakah saran-saran bagaimana mempersiapkan tadi 90% yang Mbak Siva lakukan apa saja gitu, Mbak? Dari apakah sebelum lulus SMA atau sesudah atau bagaimana? Oke, terima kasih nih, Kak. Nah, untuk sharing juga ke teman-teman. Kebetulan saya sebelum kuliah memang GPR. Jadi, untuk planning ke luar negerinya sendiri ini sebenarnya kayaknya udah agak lama ya planningnya dari masih sekolah. Saya juga sekolah bukan di SMA biasa. Kebetulan dulu saya di Gontor selama 4 tahun. Jadi, SMA-nya memang lebih lama lagi dari teman-teman. Kemudian ada kewajiban untuk mengabdi, mengajar, tambah lagi GPR-nya gitu kan. Jadi, emang dari dulu oke, kalau kita bisa kuliah di luar negeri gitu kan dengan apa ya, jangka waktu belajar yang lebih sebentar. Kebetulan untuk program S1 saya hanya 3 tahun. Kenapa enggak gitu? Jadi, saya mulai benar-benar dari pertama itu research. Yang benar-benar saya pengen tekanin ke teman-teman semua. Banyak sekali di Google itu misalnya studi portal gitu kan, studi portal yang oke, disitu kita bisa bandingkan jurusan yang kita inginkan di kampus-kampus di beberapa negara atau di negara-negara di Eropa misalnya. Atau nanti ketika kita sudah menentukan bahwa kita menginginkan sebuah negara, bisa kita bandingkan kampus-kampusnya itu banyak sekali di studi portal. Saya dari situ review saya hampir ada 15 universitas waktu itu yang benar-benar saya dalami semuanya silabusnya, kemudian requirement-nya apa saja untuk bisa masuk ke kampus tersebut. Kemudian ada beberapa halangan, bukan halangan saya bisa lihat ya, batu kerikil sedikit. Beberapa kampus ternyata tidak menerima ijazah saya, jadi ketika itu ijazah saya memang bukan ijazah nasional, ijazah yang keluar dari Pondok Gontor. Dan ijazah ini sebenarnya sudah diakui negara hanya saja di beberapa negara kan pasti dia hanya terima, oke kamu dari Indonesia, saya terima ijazah nasional, udah seperti itu. Dari situ saya saring, karena ketika itu proses untuk mengganti ijazah saya ke kemenang untuk menjadi ijazah nasional, saya rasa cukup ribet dan ternyata masih banyak kampus yang bisa menerima ijazah saya, hanya perlu ditranslate tanpa perlu saya ubah menjadi ijazah nasional. Kemudian menyisakan pilihan-pilihan, karena menurut saya kampus saya sekarang ya Gillian University, ini jangan dicontoh ya teman-teman, saya rasa kampus saya sekarang itu adalah salah satu kampus yang, salah satu kampus terbaiknya di Poland, jadi saya nggak pernah ada kepikiran sebenarnya untuk masuk di kampus ini, karena jujur saya rasa akan lebih sulit masuknya, karena di kampus ini ada interview, ada tesnya, sedangkan di kampus-kampus lain di Polandia itu rata-rata hanya seleksi berkas gitu, dan interview, nggak ada tesnya. Nah, jadi dulu kampus ini bukan prioritas saya, justru prioritas terakhir gitu kan, hanya saja dengan, jadi saya coba apply ke banyak tempat, kemudian saya lihat saya labusnya cocok atau enggak, kemudian juga ya berdasarkan hasil riset ini itu, saya apply ke empat kampus, tapi ternyata kodarullah saya ternyata berjodohnya di, malah di Gillian University gitu, jujur juga dulu sempat takut juga, apa ya, ada ya ketakutan untuk, kayaknya susah deh untuk diterima di sini gitu, karena saya benar-benar yang, oke saya kuliah ke Polandia, saya nggak sempat nggak mau muluk-muluk untuk pilih kampus, eh ternyata alhamdulillah, ya takdirnya jodohnya di Gillian University gitu. Setelah diterima semua LOA lengkap dan lain-lain, saya daftar sendiri langsung ke website kampus, kemudian di interview dan lain-lain, alhamdulillah diterima, kemudian mulai bikin list apa aja yang harus disiapkan, ketika itu kan pasti visa, kemudian juga kampus, saya rasa hampir semua kampus di Polandia itu sangat membantu dan sangat, apa ya, tingkah, apa, peran mereka untuk asistans, untuk benar-benar mendampingi si calon mahasiswa ini sampai mereka sampai ke Polandia itu sangat tinggi, jadi saya banyak sekali merasa terbantu dari kampus, bertanya ABCD ke kampus gitu, kemudian saya siapkan tentu saja visa yang tadi saya sudah jelaskan, persyaratannya, kemudian juga mulai dari akomodasi segala macam, travel insurance, itu benar-benar semuanya dibantu oleh kampus. Kita akhirnya memang mengurus, kita mengurus semuanya sendiri, tapi kita punya asisten gitu dari kampus, tempat kita untuk bertanya, dan tempat kita untuk konsultasi juga gitu. Saya rasa itu sih, apa ya, yang sempat agak membuat saya, bukan terhambat sih, ya lama dan banyak bolak-balik gitu ke Jakarta dan lain sebagainya itu, hanya di urusan legalisasi, legalisasi itu kan berarti kita harus ke Kemenkumham, Kemenkumham, Kemenlu, baru ke embasinya Poland, itu sempat, karena ya birokrasi, ada beberapa birokrasi yang saya rasa waktu itu saya harus adjust gitu, jadi kalau teman-teman mau untuk legalisasi dan lain-lain, tolong spare waktu yang agak banyak gitu, jangan mepet. Saya rasa itu sih sampai keberangkatan semua sendiri. Sangat menarik dan luar biasa lah, Mbak. Maksudnya kita apresiasi memang, tadi juga Mbak Siva menyampaikan bahasanya, tidak hanya satu, tapi juga 15 kampus menjadi beberapa opsi. Jadi buat teman-teman ini sebagai salah satu inspirasi atau gambaran bahasanya ketika kita mempersiapkan planning studi di luar negeri, bukan hanya satu, dua, bahkan Mbak Siva ini 15. Jadi teman-teman nanti bisa mungkin 10 atau 15 plan kampus, kemudian misalnya jika salah satu atau duanya belum keterima, mungkin insya Allah yang lainnya juga. Dan ngomong-ngomong kita masih tetangga ketika Mbak, Mbak Siva di kontor, saya ditolong aku waktu itu Mbak juga. Masih tetangga. Dan boleh satu lagi, kenapa alasannya memilih hubungan internasional dan area studies? Dari banyaknya jurusan yang di Polandia ini, Mbak. Oke, dari dulu memang saya tertarik dengan hubungan internasional, hubungan politik. Sebenarnya saya lebih interes juga di ekonomi, tapi hubungan-hubungan antar negara itu selalu menarik buat saya. Jadi ketika dulu masih sekolah, saya rasa cerita-cerita atau berita-berita internasional itu selalu menarik, lebih menarik pandangan saya. Kemudian ketika kuliah, ketika lulus saya memutuskan sepertinya saya akan kuliah tidak jauh-jauh dari international relation. Karena dengan belajar international relation, akan lebih mudah juga untuk saya masuk di world society atau warga negara dunia. Seperti itu sih, Kak Ripto. Mantap banget ya. Sudah dari SMA, tapi sudah punya visi ke depan yang sangat luar biasa dan pandangannya memang hal ini sebagai salah satu jurusan yang seksi dan cukup banyak menarik perhatian ya, Mbak. Jadi kita langsung ada dari pertanyaan dari peserta, langsung kita akan rangkum ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ada pertanyaan dari Mas Andika Bram, apakah juga mengalami culture sok, Mbak, seperti di Polandia, seperti cuaca, ibadah, karena misalnya kita kan Muslim, sedangkan Polandia kan negara non-Muslim juga. Dan cara mengatasinya seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada dari Ibu Yves, dari Padang, apakah ada standar skor TOEFL atau IELTS ketika Mbak Siva me-apply dari, boleh di sambil selain Polandia tadi, apakah 15 tadi Mbak juga sudah menyertakan skor TOEFL ataupun IELTS tadi? Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Yang pertama tentang culture shock. Jujur, ketika ke Polandia tidak terlalu banyak sih culture shock yang saya rasakan, tapi memang untuk di ibadah, contohnya waktunya kan berbeda, apalagi saya waktu itu datang, itu di semester, winter semester, di Oktober, sudah masuk autumn, waktunya yang mulai jam 6 baru subuh, kemudian jam 4, jam 5 itu udah maghrib, gitu kan. Jadi menyesuaikan di situnya itu benar-benar bergantung ke aplikasi-aplikasi untuk pengingat ibadah, gitu. Kemudian kalau kebetulan lagi di luar, itu benar-benar saya yang kayak, oke kita jaga wudhu dari rumah. Kalau memang jaga wudhu dari rumah ini kemudian tidak memungkinkan, kita ya wudhu di toilet-toilet umum, gitu kan. Terus seperti apa kalau saya, kebetulan emang banyak juga belajar dari Kak Ibnu, karena Kak Ibnu lebih senior di Polandia. Salah satu hack yang saya pelajarin juga itu kita sholat di ruang ganti. Kalau misalnya teman-teman tahu di mal kan ada tuh outlet-outlet, gitu, tempat-tempat beli baju, H&M, dan lain-lain, itu kadang kita ke ruang ganti itu untuk numpang sholat, gitu, sambil duduk. Kadang juga di jalan, di taman, tapi mostly kita sholat sambil duduk. Jadi dari rumah kita benar-benar udah prepare, kemudian kadang juga berserung tangan untuk bisa sholat, seperti itu. Jadi nanti kita cari kiblatnya via aplikasi, seperti itu, itu untuk ibadah. Kemudian culture, saya rasa nggak banyak culture shock, dan yang saya amaze juga, saya jujur cukup takut, apa ya, dengan framing rasis, gitu kan. Kayak, ah, saya pakai kerudung, gitu, saya akan lebih terlihat lebih foreigner dibanding teman-teman, gitu. Dan selama saya di Polandia, Alhamdulillah belum pernah ada satu pun, apa ya, 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 tindakan-tindakan yang bisa kita bilang rasisme terjadi sama saya dan teman-teman di kota saya sih, especially. Paling, ya, orang, karena orang merasa aneh, jadi sepertinya di Polandia juga foreigner tuh bukan suatu hal yang sudah, apa ya, biasa seperti di negara-negara lain. Mungkin, jadi, ya, ketika jalan, misalnya, atau kita di transportasi umum itu masih ada kemungkinan dilihatin, kemudian juga, apa ya, ya, mendapatkan tetapan-tetapan yang mungkin aneh dan nggak biasa, tapi sebenarnya orang Polandianya sendiri tuh baik, baik banget, dan saya merasa, ya, dengan suasana yang ramah dan seperti itu, saya merasa, saya akan jadi merasakan less culture shock, gitu. Itu untuk, ya, pertanyaan culture shock. Kemudian yang kedua tadi, itu yang saya lupa mention, karena saya mengambil program bahasa Inggris, tentu ada standar Tufel atau IELTS yang harus dipenuhi. Karena saya sendiri pribadi menggunakan IELTS, sebenarnya standar IELTS untuk S1 itu di seluruh negara, saya coba searching di beberapa negara ketika riset, itu sama, semuanya di 5,5, kemudian untuk S2 itu di 6, kemudian untuk S3 itu di 6,5 atau 7, tergantung kampusnya. Jadi, untuk standar score Tufel AYET, saya rasa untuk S1 dan S2 masih lebih mudah dicapai, gitu, kan. Dan kalau misalnya UDS atau S2 di luar, untuk S3-nya saya rasa nggak perlu apply IELTS lagi, gitu. Karena kita hanya melanjutkan dan kita sudah berada di luar, itu akan lebih mudah lagi. Seperti itu, Kak Riptok. Mantap sekali ya. Maksudnya luar biasa sudah mempersiapkan bahwasannya IELTS yang 6 ataupun skor 6,5 kan juga lumayan. Berarti sudah dari jauh-jauh ya, Mbak, misalnya ketika di kontor di kelas. Oh, tapi di kontor juga ada program ini ya, bahasa Inggris yang memang... Program bahasa Inggris, memang kita kan hidup dengan bahasa Inggris, segala macam. Cuma untuk spesifik IELTS-nya memang waktu itu belum efektif sih menurut saya. Jadi, ketika ada satu tahun spare, saya kerja, saya mengajar, itu sebelum kuliah, saya benar-benar di situ juga belajar IELTS, gitu. Jadi, ketika 2-3 bulan sebelum keberangkatan, ketika itu saya belum daftar, maksudnya belum ada yang resmi keluar bahwa saya diterima di sebuah kampus, tapi saya sudah prepare dan sudah tes IELTS itu 2-3 bulan sebelum keberangkatan. Gitu. Jadi, udah tahu skornya. Jadi, kalaupun nanti ternyata, oh, skor... Waktu itu spare waktunya karena takut skornya tidak mencukupi, tapi ternyata Alhamdulillah mumpuni skornya di atas. Jadi, nggak perlu tes ulang, seperti itu. Mantap. Luar biasa sekali. Baik, Mbak Siva masih di sini ya, Mbak. Mbak, jangan kemana-mana dulu. Masih kita ini dulu, jangan kemana-mana. Karena Bapak-Ibu juga sudah banyak sekali pertanyaan, tapi masih kita keep ya, Bapak-Ibu, karena kita...